Intro Pergi ke serengat memikul tomat Tomat jatuh di pungut si mamat Barang siapa yang menjawab salam dengan semangat Insya Allah jodohnya sudah dekat Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Wassalatu Wassalamu Ala rasulillah Sayyidina Wamaulana Muhammadin Wa ala alihi wa swabihi Ajih marun Amna Dewan juri yang saya hormati Serta para hadirin yang saya cintai Sarapan pagi dengan ketan Setelah itu mencuci kain Dengan senang hati saya ucapkan Selamat datang para hadirin Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 32 Allah berfirman A'udhu billahi minash shaitanil wajim Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah kamu dekati zina Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Dalam pergaulan antara pria dan wanita Islam mengatur supaya tidak melakukan zina juga perbuatan-perbuatan yang mendekati zina Fakta membuktikan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral Terutama dari pihak keluarga dan pihak sekolah Hal ini terbukti dalam berita yang mengungkapkan bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa Termasuk anak sekolah dasar dan menengah pertama Akan tetapi ternyata mereka tidak menggunakannya untuk mendapatkan informasi atau hal-hal yang positif Tetapi menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang negatif seperti pornografi Tentunya fakta ini sangat meresahkan banyak pihak Hadirin hadirat Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Dilmenzi dikatakan Jika seorang itu berzina Maka ima itu keluar dari dirinya Seakan-akan dirinya sedang diluputi gumpalan awan di atas kepalanya Jika yang pas dari zina maka ima itu kembali kepadanya Masa-masa remaja adalah masa-masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa Nah di masa inilah adanya perubahan dari diri sang remaja Baik fisik ataupun non-fisik Masa inilah kita perlu hati-hati dan masfadar Apalagi di zaman sekarang Baik di dalam atau di luar rumah Tak jarang kita melihat aurat Jika iman tak sekuatnya bergincina Bisa saja kita mendekati perubahan zina Bahkan melakukan zina Lihat dong santri Ketika melihat aurat langsung memalingan pandangan Astagfirullah Eh masih ada Eh masih ada Eh mana mbak Berang-berang makan berkat Berangkat Perubahan zina tidak hanya merugikan diri sendiri saja Tetapi juga keluarga, agama, nusa, dan bangsa Semakin banyak kenakalan remaja inilah Menjadi faktor utama penyebab kemunduran peradaban agama dan bangsa Salah satunya Hilangnya adikerasi penerus bangsa Yang luhur budi pekertinya Yang baik akhlaknya Yang gemilang pemikirannya Yang cerah masa depannya Yang memiliki semangat hidup dan cita-cita Hadirin yang dirahmati Allah Oleh karena itu Mari kita menjaga pandangan Banyak orang aku iman Tapi mata dibiarkan melihat Yang diharapkan harusnya jaga pandangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!